Seorang influencer membuat heboh warga karena kasus kriminil yang melibatkan dirinya. Awalnya netizen sempat kebingungan saat menentukan siapa pelakunya dan siapa korbannya. Hingga akhirnya fakta pun terkuat. Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Terima kasih telah menonton. Saya ingatkan sebuah peristiwa memilukan yang penuh drama, intrik, dan juga sangat manipulatif. Namun sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu, jangan lupa like, komen, dan skirkan. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story. Midland, Texas, pada tanggal 21 April tahun 1996. Lahir seorang putri yang diberi nama Courtney Kleene. Courtney merupakan buah hati dari pasangan suami istri yang bernama Kim Dwayne Kleene dan Deborah Lynn Kleene. Sejak masih kecil, Courtney ingin meniti karir di industri entertainment dan mendapat dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Gadis itu pun mempersiapkan dirinya dengan berlatih modeling dan akting. Kemudian saat ia genap berusia 6 tahun, Courtney mendapat peran kecil di film American Psycho 2. Tak lama kemudian, Courtney dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Austin, ibu kota Texas. Di sana, gadis tersebut mengikuti berbagai macam pelatihan, mendaftarkan diri ke agensi dan berpartisipasi dalam beberapa audisi. Saat usianya menginjak 13 tahun, Courtney kembali mendapat peran kecil di film Unstoppable dan seris The Lion Game. Empat tahun kemudian, Courtney yang genap berusia 17 tahun memperoleh tawaran pekerjaan sebagai bintang iklan. Ia muncul di beberapa iklan untuk produk minuman seperti Pepsi dan brand lainnya. Lalu, gadis tersebut juga sempat membintangi seris televisi yang berjudul Boyhood. Pada tahun 2015, Courtney ditunjuk sebagai model video klip dan muncul di musik video milik rapper G-Eazy dan Baby Reksa yang berjudul Me, Myself and I. Selain itu, gadis tersebut juga melakukan pemotretan untuk majalah Playboy. Lalu, pada tahun 2017, Courtney mulai merambah ke dunia pelatihan kebugaran dan memperkenalkan dirinya sebagai model fitness. Ia pun memutuskan untuk pindah ke Los Angeles dan mengikuti kompetisi semacam Miss Fitness Supermodel atau Fitness American Weekend. Selain itu, Courtney juga menjadi influencer atau selegram dengan jumlah followers mencapai 2 juta orang. Tak lama kemudian, ia membuat akun OnlyFans dengan nama panggung Courtney Taylor. Di akun tersebut, wanita itu menuliskan pekerjaannya sebagai full-time fitness model dan mendeskripsikan dirinya sebagai pencinta kuliner. Courtney juga menceritakan tentang anjing peliharaannya yang bernama Jesse dan Ranger. Kemudian, sang model juga mengklaim bahwa ia merupakan gadis polos yang baru saja tinggal di Miami. Selama menjadi user OnlyFans, ia sangat bangga atas dirinya sendiri sebagai seorang model yang bertubuh seksoi dan mempunyai jutaan followers di Instagram. Wanita itu pun merasa bahwa ia harus memperoleh banyak uang dari situs dewasa tersebut. Usaha Courtney dalam mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya dapat berjalan dengan mulus. Ia bisa merauh penghasilan sebesar 3 juta USD atau sekitar 47 miliar rupiah per bulan dari akun OnlyFans-nya. Kemudian, pada bulan Maret tahun 2022, Courtney muncul di sebuah podcast seorang YouTuber yang berjudul WeInMiami. Sepanjang podcast berlangsung, ia melemparkan candaan dengan mengklaim dirinya sebagai gadis yang toksik. Courtney juga menyampaikan bahwa ia hanya ingin merkencan dengan pria berkulit hitam. Courtney memang sudah mempunyai kekasih yakni seorang pria bernama Christian Obunseli yang merupakan penduduk Aksli, Texas. Christian sedang menempuh pendidikan tinggi dengan memilih ilmu komunikasi di Texas Tech University. Selain menjadi mahasiswa, pria tersebut juga merupakan seorang pegia trading kripto. Dalam kehidupan sehari-harinya, pria ini dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan penuh dengan energi positif. Kedua orang tua Christian sangat bangga dengan putra mereka yang pernah menjadi atlet dan kapten tim sepak bola semasa SMA. Keluarganya pun mengenal pria tersebut sebagai sosok yang baik hati dan sangat peduli dengan masa depannya. Courtney dan Christian bertemu pada tahun 2020 dan mereka memutuskan tinggal bersama di kota Austin. Tak lama kemudian, pasangan ini pindah ke Miami dan menempati apartemen super mewah atau penthouse di gedung pencakar langit. Bangunan yang mereka tinggali mempunyai 53 lantai dan keduanya menempati unit apartemen di lantai 22. Hunian tersebut dilengkapi dengan private lift dan memiliki pemandangan tepi laut yang sangat indah. Apartemen itu atas nama Courtney dan harga sewa perbulannya mencapai 10.000 USD atau setara dengan 156 juta rupiah. Meski menjalani kehidupan yang glamor bersama sang kekasih, Christian diketahui merupakan sosok yang low profile. Ia tidak terlalu suka memamerkan kehidupan pribadinya di media sosial termasuk Instagram. Sebagai sepasang kekasih, keduanya sering tampil di publik dengan pakaian mahal yang dibuat oleh desainer ternama. Selain itu, mereka juga sering pelesiran ke tempat-tempat mewah di seluruh dunia. Akan tetapi, kehidupan romansa di antara Courtney dan Christian tidak selalu berjalan dengan mulus. Hal ini ditandai dengan adanya panggilan nomor darurat yang dilakukan oleh pasangan tersebut sebanyak tujuh kali sejak bulan Januari tahun 2022. Pihak berwajib pun menganggap bahwa ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Ternyata hubungan antara Courtney dan Christian memang sangat toksik. Sang wanita mempunyai sifat yang kasar, pecemburu dan sangat emosional. Wanita itu seringkali mencurigai kekasihnya padahal ia sendiri memiliki riwayat pernah berselingkuh dengan pria beristri. Courtney juga sempat menyerang pria selingkuhannya hingga terkapara di bagian rahang. Kabar perselingkuhan wanita tersebut bahkan sudah tersebar di antara teman-temannya. Selain itu, Courtney merupakan seorang pecandu minuman alkohol dan obat-obatan terlarang. Suatu ketika ia pernah terlibat dalam masalah pelanggaran hukum yakni menyetir mobil dalam keadaan mabuk berat. Masalah yang menghampiri sepasang kekasih tersebut tak hanya itu saja karena ternyata selama ini, Courtney tidak membayar uang sewa apartemennya selama berbulan-bulan. Sehingga pemilik gedung tersebut sering mendatangi wanita itu untuk menagi uang sewa. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2022, pihak manajemen apartemen mengancam akan membawa permasalahan tersebut kerana hukum dan menuntut Courtney di pengadilan. Mereka pun menegaskan bahwa sang model harus segera melunasi pembayaran yang menunggak selama berbulan-bulan lamanya. Christian pun semakin dibuat tertekan oleh perilaku dan kebiasaan buruk kekasihnya serta masalah uang sewa. Di sisi lain, Courtney malah sering memicu pertengkaran dengan kekasihnya dan selalu menuduh Christian berselingkuh di belakangnya. Pertikaian di antara dua sejoli tersebut berlangsung sangat sengit. Bahkan keduanya saling memaki dan mengumpat. Saat pertengkaran terjadi, Courtney tampak sangat emosional hingga berteriak-teriak tidak karuan. Suatu ketika, Courtney pernah melukai wajah Christian di bagian pipi dan dagunya saat mereka bertengkar hebat. Penggemar sang model pun segera mengetahui hal tersebut saat mereka memperhatikan jenggot sang pria yang tampak tidak rapi. Pertikaian di antara keduanya juga sempak tertangkap kamera CCTV di depan pintu lift. Dalam video tersebut, Christian terlihat cukup tenang saat menghadapi kekasihnya. Pria itu tidak melawan ataupun membalas. Ia hanya menerima serangan yang bertubi-tubi dengan santai sambil mencoba menenangkan Courtney. Namun, emosi sang wanita sudah terlanjur meledak-ledak hingga sulit mengendalikan diri. Pertengkaran antara Courtney dan Christian juga pernah direkam oleh teman-teman sang pria. Dalam rekaman tersebut, keduanya tanpa selalu berdebat, adu mulut, berkata-kata kasar, dan pertikaian yang terjadi berlangsung cukup lama. Biasanya setelah emosi Courtney meredak, ia akan meminta maaf kepada Christian karena telah melukai pria itu. Wanita tersebut juga akan membelikan barang-barang mewah untuk kekasihnya seperti jam tangan Rolex. Namun, ia tetap saja berbuat kasar kepada Christian, menuduhnya berselingkuh, dan masih saja memicu pertengkaran. Mendapat perlakuan semacam ini, sang pria selalu memaafkan Courtney dan memaklumi kebiasaan buruknya. Dalam hubungan mereka, Christian menjadi pihak yang lebih sering mengalah karena pria itu sangat mencintai kekasihnya. Di sisi lain, Courtney selalu menegaskan bahwa Christian berhutang budi kepadanya karena bisa menikmati fasilitas mewah dan memiliki barang-barang mahal. Wanita itu sengaja membuat kekasihnya selalu berganteng kepadanya, lalu ia akan menyombongkan dirinya sendiri. Courtney juga suka mengungkit-ungkit pemberiannya dan menganggap Christian seperti pria yang tidak berharga. Pada tanggal 2 April tahun 2022, polisi mendatangi apartemen Courtney setelah menerima panggilan darurat dari wanita tersebut. Di sana, petugas menemui sang pemilih apartemen untuk memastikan kondisinya. Courtney tampak berbincang-bincang dengan para petugas dan menyatakan pembelaan atas dirinya sendiri. Sepertinya, ia sedang menceritakan pertikaiannya dengan sang kekasih dan bersikap seolah-olah sebagai korban. Sesampainya di sana, polisi menggeledah apartemen Courtney dan mencari keberadaan Christian. Sayangnya, pihak berwajib tidak berhasil menemukan pria itu dan tidak mempunyai kecurigaan apapun. Tak lama kemudian, para petugas meninggalkan tempat tersebut karena mereka menganggap tidak ada tindakan kriminal yang terjadi. Pihak berwenang pun meyakini bahwa Courtney dan Christian hanya mengalami pertengkaran biasa dan pihak kepolisian tidak ingin terlibat terlalu jauh. Keesokan harinya, yakni pada tanggal 3 April tahun 2022, Christian meninggalkan apartemennya sekitar pukul 13 siang. Kemudian, ia kembali lagi pada pukul 16.30 sambil membawa sandwich untuk dimakan bersama Courtney. 30 menit sebelumnya, sang wanita sempat melakukan live Instagram pada pukul 16.00 dalam keadaan mabuk berat. Dalam live Instagramnya, Courtney menceritakan tentang olahraganya di gym dan perubahan bentuk badannya. Courtney lalu menelpon Christian karena keberadaan pria tersebut tidak terdeteksi dalam sistem pelacak di handphonenya. Wanita itu pun mulai berpikir negatif dan menduga bahwa Christian sengaja menonaktifkan layanan lokasi di AP-nya. Courtney yang pencemburu langsung marah besar dan mengacak-ngacak kamar apartemennya. Ia melempar beberapa barang dan menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Kemudian, Courtney juga sempat menelpon Deborah dan mengatakan bahwa Christian adalah pria pembohong. Di seberang sana, sang ibu tidak terlalu merespon perkataan putrinya dengan serius. Deborah justru meminta Courtney untuk tetap tenang dan tidak bertindak gegabah sebelum meminta penjelasan kekasihnya. Beberapa saat kemudian, Christian tiba di apartemen tersebut. Ia pun menjadi kebingungan karena kekasihnya berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Keduanya lalu terlibat pertengkaran yang sangat hebat dan emosi Courtney pun memuncak hingga ia nekat melakukan sesuatu yang cukup patah. Dalam rentan waktu pukul 16.33 hingga 16.57, wanita itu menghujuk Christian dengan sajam bergerigi berukuran 6 inci. Christian pun mencoba untuk melindungi diri, namun sayangnya ia tak bisa mengendalikan amarah Courtney. Pria itu pun terkenatkan sajam secara bertubi-tubi hingga tubuhnya tak berdaya. Di momen ini, Christian sempat berkata, Aku tidak baik-baik saja, kukira aku sudah sekarang. Pria itu pun menderita luka yang fatal di bagian dada sedalam 3 inci yang menembus kulitnya. Bagian dada yang terkenatkan mempunyai tato bertuliskan nama Courtney. Cidera tersebut tepat di antara dada dan tulang belikatnya, sehingga pembuluh arterinya sebek. Hal inilah yang menyebabkan Christian terkapar tak berdaya karena kehilangan banyak cairan tubuh. Setelah mengetahui kekasihnya terkulai lemas, Courtney menelpon 911 dan meminta bantuan para medis. Dalam sambungan telpon tersebut, wanita itu tampak sangat panik dan meminta maaf kepada Christian. Selain itu, terdengar juga suara sang pria yang sedang merintih kesakitan karena dada dan bahunya tak parah. Di saat yang bersamaan, beberapa tetangga mendengar kegaduhan dari apartemen wanita itu. Mereka lalu menghugungi manajemen gedung dan pihak keamanan serta memanggil polisi. Petugas kepolisian pun berdatangan untuk mengevakuasi Christian ke rumah sakit dan membawa Courtney ke kantor polisi. Saat itu, sang wanita mengatakan bahwa kekasihnya telah mendorongnya ke lantai dan mencoba menyerangnya. Courtney juga mengaku menjadi korban KDRT dan pada saat kejadian, ia hanya sedang membela diri. Sementara itu, Christian yang menderita cedera parah sedang dirawat di rumah sakit. Para medis pun sudah berusaha menolongnya. Namun, pria tersebut kehilangan banyak darah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Di kantor polisi, Courtney memasuki ruang interogasi dengan celana yang dipenuhi bercak-bercak merah. Ia lalu mengenakan outer atau atasan bermotif bunga untuk menutupi badannya. Courtney mencoba untuk bersikap tenang meskipun ia tampak sangat panik dan kebingungan. Di ruang interogasi, Courtney menampakkan wajah yang sedih dan sempat mendoakan keselamatan Christian. Ia juga sempat menangis dan menyeka air matanya sambil sesekali mengatakan, Jangan khawatir, Courtney. Semua akan baik-baik saja. Wanita itu lalu menundukkan kepalanya sambil berkata lirik, Tuhan tolong jangan ambil Christian, biarkan aku berbicara lagi dengannya. Petugas selalu memasuki ruang interogasi dan mengabarkan bahwa Christian telah tiada karena tidak bisa diselamatkan oleh petugas medis. Courtney pun menunjukkan ekspresi terkejut atas kabar tersebut. Bahkan ia sempat bertanya beberapa kali tentang Christian. Dalam proses wawancara, Courtney mengatakan bahwa ia tidak pernah menikmin Christian, melainkan hanya melempar sajam ke arah kekasihnya. Hal tersebut ia lakukan karena ingin membela diri dan untuk menakut-nakuti sang pria agar menjauh darinya. Tentu saja polisi sulit mempercayainya karena korban mengalami lukatkan yang cukup dalam. Meskipun begitu, pihak kepolisian tidak bisa menjatuhkan tuduhan apapun karena mereka belum mempunyai barang bukti yang kuat. Polisi juga tidak menahan Courtney di balik jeruji besi karena mereka lebih memilih membawa gadis tersebut ke rumah sakit jiwa untuk evaluasi kesehatan mental. Kemudian pada tanggal 6 April tahun 2022, tersiar kabar penghilangan nyawa yang terjadi di apartemen Courtney. Salah satu media di Miami menuliskan tentang seorang pria berusia 27 tahun yang meregang nyawa karena ditemam sebanyak 7 kali dan pelakunya adalah seorang wanita yang tidak disebutkan namanya. Meski media tidak mengungkap nama Christian dan Courtney, orang-orang di medsos sudah bisa menebak dan memastikan bahwa sang model OnlyFans adalah pelakunya. Kabar tersebut semakin tersebar luas setelah teman-teman korban dan para tetangga bersaksi atas adanya KDRT di antara sejori tersebut. Para tetangga membuat statement bahwa Christian telah melakukan keperasan terhadap Courtney. Namun, para sahabat korban membantah dan mengatakan fakta yang sebaliknya. Mereka meyakini bahwa Christian adalah korban yang sesungguhnya meskipun ia seorang laki-laki. Teman-teman pria tersebut telah mengetahui bahwa Courtney adalah sosok yang kasar dan manipulatif. Perdebatan pun terjadi di media sosial karena para tetangga dan teman-teman korban memiliki sudut pandang yang berbeda. Nama Courtney pun muncul ke publik sebagai terduga pelaku penghilangan nyawa dan ia mendapat kecaman dari netizen. Wanita itu lalu menyewa pengacara yang bernama Frank Prito untuk membelanya dan membersihkan namanya di hadapan publik. Sang pengacara pun mengatakan bahwa kliennya hanya berusaha membela diri dan apa yang menimpa Courtney bukanlah tindakan kriminal. Frank juga mengatakan bahwa kedua sejoli tersebut sempat putus selama satu bulan lamanya dan sang pria memaksa masuk ke apartemen Courtney tanpa izin. Deborah sang ibu juga mengungkapkan bahwa anak gadisnya sering mengeluh ketakutan karena mantan kekasihnya berusaha mendebrak pintu. Wanita itu juga mengungkapkan bahwa sehari sebelum kejadian, polisi sempat mengunjungi apartemen sang putri karena adanya panggilan darurat. Deborah lalu menyatakan bahwa Courtney mempunyai memar di lengan tangan dan kakinya karena perbuatan Kristian. Akan tetapi beberapa media menuliskan bahwa gadis tersebut telah mengeluh kekasihnya sesaat setelah sang pria mendorongnya ke lantai dan mencam lehernya. Mendengar pemberitaan tersebut, keluarga korban angkat bicara dan membantah adanya dugaan KDRT yang dilakukan Kristian pada Courtney. Mereka pun menegaskan bahwa sang putra merupakan korban penghilangan nyawa dan sang model OnlyFans adalah pelakunya. Keluarga Kristian pun sangat yakin bahwa Courtney tidak sedang melakukan pembelaan diri saat kejadian berlangsung. Mereka sangat bersedih karena sang putra belum mendapatkan keadilan atas kemalangan yang menimpalnya. Terlebih lagi peristiwa tragis tersebut terjadi tepat 8 hari sebelum ulang tahun Kristian yang ke-28. Lalu pada tanggal 8 April, Courtney sudah menjalani evaluasi kesehatan mental dan ia terlihat baik-baik saja. Wanita ini malah muncul di sebuah bar di dalam salah satu hotel di Miami bersama sang ayah. Rekaman video amatir dari seorang pengunjung berhasil menangkap Courtney dan sang ayah yang sedang berjalan di area bar tersebut. Sang pengunjung juga terheran-heran saat melihat terduga pelaku penghilangan nyawa yang berkeliaran di tempat umum tepat 5 hari setelah kejadian. Fakta-fakta lain pun akhirnya terungkap. Netizen segera mengetahui tentang Courtney yang melarikan diri ke Austin pada bulan Juni 2022. 2. Wanita tersebut sengaja kembali ke daerah asalnya agar bisa berdekatan dengan keluarganya. Di sana Courtney bisa membeli rumah yang terletak di ujung jalan dan mengalirkan sejumlah uang ke rekening ayahnya. Selama berada di Austin, sang model sering berkeliaran di jalanan sambil mabuk-mabukan. Selain itu, Courtney juga diketahui pernah terlibat dalam tindakan terhadap seorang remaja putra. Pria muda yang tidak mau disebutkan namanya mengaku telah diintimidasi oleh sang model dan dipaksa untuk mencium wanita tersebut. Remaja itu pun berlari menghindari wanita itu dan mengadu kepada ayahnya. Sang ayah lalu menghampiri Courtney yang terlihat mabuk dan mencoba menegurnya. Akan tetapi, sang model malah menampar si ayah hingga pria tersebut terjungkal di jalanan. Setelah mendapatkan informasi ini, polisi di Miami segera bergerak untuk mencari dan menemukan model OnlyFans tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Agustus tahun 2022, Courtney berhasil ditangkap petugas saat ia berada di Hawaii. Di negara tersebut, sang model beralasan sedang melakukan rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoboy. Keesokan harinya, wanita itu menghadiri persidangan di Miami dan di Dakwa sebagai pelaku penghilangan nyawa tingkat 2 atau penghilangan nyawa yang tidak direncanakan. Saat ini, Courtney masih ditahan di salah satu penjara yang terletak di Florida sambil menunggu persidangan lanjutan. Wanita itu bisa dikenakan sanksi dan hukuman yang lebih berat apabila ia terbukti bersalah dan tidak mau mengakui kesalahannya. Di sisi lain, polisi masih terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan fakta-fakta lainnya terkait kasus yang menipa Kristian. Belakangan ini, para penyidik mengetahui bahwa barang-barang pribadi milik korban sempat tertinggal di lokasi kejadian. Namun, para petugas tidak bisa menemukan barang-barang tersebut karena orang tua Courtney telah mengambilnya lebih dahulu. Kedua orang tua sang model yakni Kim dan Deborah telah melibatkan diri mereka ke dalam kasus ini. Mereka terbukti telah mengambil barang-barang milik mendiang Kristian seperti laptop dan dokumen berharga. Selain itu, keduanya juga diketahui telah menyuruh seseorang untuk membobol password di laptop sang korban. Kim dan Deborah memang berniat untuk mengakses gadget tersebut agar dapat menghilangkan bukti yang bisa memberatkan putri mereka. Perbuatan kedua orang tua itu tentu saja bertentangan dengan hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Mereka pun akhirnya ditangkap polisi dan akan diadili atas kasus sabotase dan upaya penghilangan barang bukti. Kini keduanya ditahan di kantor polisi dan sedang menunggu jadwal persidangan atas kasus tersebut. Dari kasus ini kita bisa belajar. Tindakan buruk dalam suatu hubungan ternyata tidak selalu menimpa para wanita. Karena laki-laki yang lebih kuat pun bisa menjadi korbannya. Oleh sebab itulah tak bosan-bosannya kami mengingatkan tetaplah menjadi orang yang baik. Tetap berhati-hati, tetap semangat, selalu saling menyayangi dan jangan lupa skill camp. Saya Iqba, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax